Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia Pesawat ini dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara Yang akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur multirol yang sangat populer Dengan kemampuan tersebut pesawat F-16 ini dapat digunakan untuk operasi militer perang maupun operasi militer selain perang Hadirin yang kami hormati Akan datang dari arah depan podium 8 pesawat tempur F-16 Fakting Falcon dengan konfigurasi landing gear sound and landing lights on Marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung Dari kokpit pesawat tempur F-16 Fakting Falcon Tentara Nasional Indonesia Kami elang-elang anggota udara di bawah langit ibu kota Mengucapkan penguat ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia tahun 2022 Akan kami bertahankan setiap jungkal wilayah NKMI NKMI adalah kita Hadirin yang kami hormati Sesaat lagi akan melintas di depan kita Formasi helikopter Trimatra Dalam peringatan ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia Trimatra Puan merupakan gabungan helikopter tentara nasional Indonesia yang terdiri dari Helikopter AH-64 Apache Skadron udara serbu 11 TNI Angkatan Darah Helikopter AS-565 Panther Skadron udara 100 TNI Angkatan Laut Helikopter EC-725 Karakal Skadron udara 8 dan NAS-332 Super Puma Skadron udara 6 TNI Angkatan Udara Hadirin yang berbahagia Telah dikibarkan dari ketinggian seribu kaki di atas perbukaan laut Bendera merah putih berukuran 20 x 30 meter Dengan menggunakan metode sling load operation Yang sesaat lagi akan melintas dari sebelah kiri podium Sebagai flight leader dari Trimatra Flight Adalah letak kolonel penerbang Immanuel Simarmata Yang kesehariannya menjabat sebagai komandan skadron udara telapan Hadirin yang kami hormati Datang dari sebelah kiri podium Kita sambut Trimatra Flight Dengan Giant Flight Formation Bendera merah putih Rangkaian kormasih gabungan helikopter Trimatra Flight Merupakan bukti nyata sinergesis tentara nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Di dalam menjaga keutuhan Serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Hadirin yang berbahagia Berikan tepuk tangan yang meriah Untuk helikopter Trimatra Flight Tentara Nasional Indonesia Hadirin yang kami hormati Sementara itu Rider Flight akan kembali melintas dari arah belakang podium Dengan membentuk Arrowhead Formation Yang terdiri dari Delapan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Dan setelah melintas Rider Flight akan melaksanakan Miniver Bombers Atau berpencar ke segala arah Layaknya serpian bom yang meledak Dengan melepaskan flare yang bercahaya Di langit ibu kota Seluruh pesawat tempur ini Diawaki oleh perwira penerbang terbaik bangsa Yang berjiwa kesatria Militan, loyal, dan profesional Pesawat F-16 Fighting Falcon ini Berhombes di pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru Pesawat F-16 Fighting Falcon Milik TNI Angkatan Udara Mempunyai kemampuan yang ditakuti Di dalam pertempuran di udara Dengan desain yang aerodinamis Performa engine yang superior Serta persenjataannya yang canggih Didukung dengan tekat dan semangat juang Awak pesawat yang tinggi Untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Dan didukung dengan skill dari penerbang tempur yang terlatih Menjadikan kombinasi tersebut Sebagai aset kekuatan udara Tentara Nasional Indonesia Di dalam menjaga kedaulatan Langit Nusantara tercinta Pesawat F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara Juga melaksanakan berbagai latihan bersama Dengan negara di dunia Guna memperarap hubungan bilateral Dan hubungan interoperability Yang dapat diterapkan Untuk meningkatkan kekuatan udara Yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia Hadirin yang berbahagia Mari kita sambut dari arah belakang podium Inilah dia Rider Well, 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 well Hadirin yang berbahagia Sesaat lagi Akan kita saksikan bersama Penampilan berkelas dari The Jupyters Tim Aerobatic Kebanggaan Bangsa ini Tentunya dalam rangka memberiakan Dirikahayu Tentara Nasional Indonesia Jupiter Aerobatic Team TNI Angkatan Udara Mengucapkan selamat hari Ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia TNI adalah kita Hadirin yang berbahagia Perkenankanlah saya Jupiter 7 Kapten penerbang Putu Satria Kedaton Dengan callsign The Dynamic Boma Akan memandu Anda Untuk menikmati Penampilan dari Tim Aerobatic Kebanggaan Indonesia Jupiter Aerobatic Team Sesaat lagi Enam pesawat Wong V Yang tergabung dalam The Jupyters Akan menampilkan Manuver-manuver yang fenomenal Yang tentunya Akan memacu Debaran jantung Anda Sebagai manuver pembuka hari ini The Jupyters akan datang Dari belakang podium Terima kasih 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 Mari kita saksikan keempat pesawat main body sedang berputar mengelilingi istana kebanggaan kita. Sekali lagi beli sabut yang meriah untuk The Jupiters. Kemudian The Synchro akan mendemonstrasikan manuver ekstrim dua pesawat. Jupiter 5 akan terbang invertit atau terbang. Jupiter 6 akan terbang tepat di bawah Jupiter 5 dengan jarak hanya 3 meter. Layangkan padang ke sisi kiri podium terlihat di videotron. Jupiter 5 dalam posisi terbalik. Here we go The Jupiters with me boy. Selanjutnya Slop atau Jupiter 4 mayor penerbang bayu anugerah. Colsa and the Mysterious Mirket menunjukkan sebuah tarian udara yang sangat indah. Datang dari sebelah kiri podium meliuk dengan lincah sambil memutari pesawat lainnya. Pergerakan yang menampilkan efek dari radial G. Mari kita nantikan bersama. Tampak di videotron, The Man Body bersiap untuk manuver selanjutnya. Here we go The Jupiters with Skirals. Beri sambutan yang meriah untuk The Jupiters, Indonesia Force Arrow Project Team. The Jupiters dibentuk pertama kali pada pertengahan tahun 90. Dan menggunakan 6 Hawk MK53. Dan tampil kali pertamanya pada tahun 1997. Setelah beberapa tahun vakum mengudara, The Jupiters diaktifkan kembali pada tahun 2008 dengan 4 pesawat Wombi. Dan kini The Jupiters telah menjadi duta bangsa di udara. Dan menjadi ikon tim aerobatik kebanggaan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, siapkan kembali kamera terbaik Anda. The Jupiters akan melintas dari kanan podium. Sebagai atraksi pamungkas dari The Jupiters, Keenam pesawat akan melakukan manuver clover lift and cascade. Manuver ini terlihat layaknya air terjun yang berpendar ke segala arah. Tampak di videotron, The Jupiters sedang mereposisi, bersiap menunjukkan manuver pamungkas pada hari ini. Bersiap dari sisi kanan podium, Menutup dengan manis dan cantik perhelatan The Jupiters Untuk kali pertamanya di setanah yang kita banggakan ini. Dari sisi kanan podium, Beri sambutan yang meriah untuk manuver pamungkas dari The Jupiters. Terima kasih seluruh hadirin sekalian. Ila manuver pamungkas dari The Jupiters. Keskid Keskid Yang terhormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Dan seluruh hadirin sekalian, Jupiter Aerobatic Team mengucapkan terima kasih yang luar biasa Pada penampilan dan atensi yang luar biasa pada performa hari ini. Semoga tentara nasional Indonesia semakin profesional Dan selalu menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. TNI adalah kita. Salam Swabwana Paksa dan salam The Jupiters. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia. Belum selesai detak jantung kita berdegup kencang. Setelah melihat performa dari The Jupiters Team Yang bermanuver dengan penuh rasa bangga. Sebagai duta bangsa Indonesia di udara. Selanjutnya sebagai manuver puncak Atau The Grand Finale dalam demo udara hari ini Akan melintas kembali Rider Fly Dengan manuver Arrowhead Pass, Bombers and High Speed Pass Akan datang dari depan dan belakang podium Manuver ini tentunya akan menambah kemeriahan Pada momen epik di hari ulang tahun tentara nasional Indonesia Dengan skill yang dimiliki Didukung stamina yang prima dan tingkat intelijensia yang tinggi Serta mental yang membaca Menciptakan penerbang-penerbang tentara nasional Indonesia Yang siap dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia Akan datang dari arah depan podium Rider Fly Terimalah salam penutup dari kami Prajurit Sabta Marga Pengawal Dirgantara Hadirin yang berbahagia Marilah kita sambung Rider Fly Bombers Bombers Go! Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia Deni adalah bintang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Yang ditampilkan di langit Jakarta. Empat satgas yang sedang melaksanakan operasi, Bapak Presiden. Kalau kita lihat peta di screen, di depan kita, yang paling barat adalah di PLBN Entikong, Bapak. Jadi ini adalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Ada panjang perbatasan hampir 2.000 km dan ada 81 pos di sepanjang 2.000 km itu, Bapak. Dan PLBN Entikong ini hanya salah satu dari pos kita, Bapak. Kemudian yang kedua, kalau Bapak lihat di sebelah selatan, itu PAM perbatasan antara Republik Indonesia dengan Timor Leste. Di situ juga perbatasan kita ada 270 km, Bapak. Dan satu di antaranya ada di PLBN Mota Ain. Kemudian di sebelah utara, itu adalah pengamanan pulau terluar yang posisinya ada di Kepulauan Talaut, Bapak. Mereka juga salah satu pos PAM terluar, khususnya di Pulau Kariduan. Nah kemudian yang paling timur, ini di perbatasan antara Republik Indonesia dengan PNG. Panjang perbatasan ini sekitar 1.100 km, Bapak. Dan salah satu pos, yaitu di PLBN Sota, ini salah satu dari sekitar 82 pos di sepanjang PAM perbatasan. Nanti kalau Bapak menyapa, mereka akan memberikan laporan singkat, Bapak. Kemudian kami persilakan Bapak untuk menyapa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan N.T. Kong. Selamat pagi. Yang kohormat, Bapak Presiden. Yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden. Saya, Letnan Kolonel Infantri Udaullah, Komandan Satgas Yonif 645 Garda Tama Yuda, beserta 450 orang prajurit. Saat ini sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI Malaysia. Ijin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya, mohon petunjuk dan arahan. Berapa jumlah pasukan, berapa jumlah prajurit di N.T. Kong? Siap, izin 59 orang. Berapa? 59 orang. Ini kalau belanja di Malaysia atau di Indonesia? Siap, di Indonesia, di Balai Karangan. Lebih murah atau lebih mahal? Siap, lebih murah. Benar. Siap, benar. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Siap, sementara tidak ada, Bapak. Tidak ada. Ya, pindah ke Mota Ain. Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang terhormat, Bapak Presiden. Yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden. Saya, Lieutenant Colonel Infantri Yudi Yahya. Pemandan Satgas, Yonif Reder Khusus, 744 Satya Yudabapi, beserta 450 prajurit. Saat ini, sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-RDTL. Izin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya, mohon ketunjuk dan arahan. Berapa tadi jumlah prajurit yang ada? Siap, izin 450 prajurit. 450 prajurit. Situasi sekarang seperti apa? Siap, mohon izin melaporkan situasi di perbatasan sektor timur RI-RDTL dalam keadaan aman. Bapak Presiden. Ini kalau belanja untuk bahan-bahan makanan harus ke Atambuwa, ke Belu, atau ke tempat lain. Siap, kami belanja di kota Atambuwa, Bapak. Itu paling dekat. Siap, paling dekat, Bapak Presiden. Harga beras per kilo berapa sekarang? Siap, mohon izin harga beras sekitar 8.000 rupiah per kilogram, Bapak Presiden. Pak, murah banget. Benar. Siap, siap, betul. Iya, bagus, bagus. Terima kasih. Siap, Bapak Presiden. Pindah ke Sota. Bapak Siang, yang hormat Bapak Presiden, yang kami hormati, wakil Bapak Presiden, saya, Let's Call Infantry, Rulino Liza, dan Satgas YONIP 511 di Piatara Yuda, beserta 450 prajurit. Siap, saat ini, sedang masalah tugas pengamanan perbatasan RI PNJ. Wizi melakukan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya, mohon petunjuk dan arahan. Jumlah prajurit berapa yang ada di Sota? Siap, ada 50, Bapak. 50. Ya, betul. Ini kan jauh sekali dari Merauke. Ini kalau belanja-belanja harus ke Merauke, ke tempat lain. Siap, iji melaporkan kami belanja di Sota, Bapak. Tunjangan cukup. Siap, tunjangan cukup, Bapak. Benar, enggak usah takut dengan Panglima. Siap, cukup, Bapak. Benar. Siap, benar. Iya, terima kasih. Pindah ke Talaut, Talaut. Silahkan. Selamat pagi. Yang terhormat, Bapak Residen. Yang kami menghormati, Bapak Rahmat Residen. Saya, Mekan Tulai Pastri, Mohamah Rangka Terhormat, memandang pos pengamanan kelapa luar, berseserta 42 perhidupan, dari Lonek Hedal 715 Motuleko, Brigit 22 Kemanasa. Saat ini sedang merasakan tugas pengamanan kelapa luar di wilayah kekeluaran terlalu. Ijin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya, mohon petunjuk dan arahan. Tadi jumlah prajurit berapa? Saat ini 42, Bapak. 40. Saat ini 42. 42. Ini kalau di Talaut itu ada banteran enggak? Banteran perintis. Saat ini ada, Bapak. Di kota Melongwane. Terus, kalau belanja harus ke Menado atau cukup di Talaut? Yang isi di Talaut, tempatnya di kota Melongwane. Yang di Talaut tunjangan cukup? Cukup, cukup, Bapak. Enggak ada berani yang bilang tidak cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk semua prajurit yang bertugas di daerah terluar, daerah perbatasan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang saudara-saudara lakukan adalah tugas yang mulia menjaga perbatasan, menjaga NKRI. Sekali lagi, selamat bertugas, jaga kesehatan. Terima kasih. Salam untuk seluruh prajurit yang ada di perbatasan-perbatasan. Terima kasih. 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 Terima kasih.